Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran. Ala gue, hari Senin malam waktu Belanda, gue mau bikin ngobrol ringan. Karena ada berita ya, yang menurut gue cukup menarik untuk diangkat. Artinya buat gue ngobrol ringan, yaitu adalah tentang Gary Neville. Yang kalau tidak salah ini di podcast mingguannya mengungkapkan sesuatu yang menurut gue cukup mengejutkan. Karena menurut Gary Neville ini mengatakan kalau ada pemain Manchester United ini yang suka membocorkan informasi penting keluar. Informasi seperti apa, ya contohnya keadaan dressing room ya kan, termasuk yang terbaru ini kan. Dikatakan kalau asisten dari Ralph Ranit itu seperti Ted Lasso, di apa namanya, dibilang Ted Lasso ya kan. Dan juga beberapa informasi lainnya. Sesuatu atau beberapa hal yang menurut gue atau bahkan menurut Gary Neville juga ya harusnya ini tidak perlu keluar gitu ya. Karena tentunya ini kan bukan sesuatu hal yang kalau menurut gue akan membuat tim itu jadi kondusif. Contoh asisten Ralph Ranit dikatakan di-ejek seperti Ted Lasso. Ini kan menurut gue kalau belum tahu Ted Lasso itu, ya bisa google lah ya Ted Lasso. Yang jelas ini ejekan gitu ya, dalam rangka ejekan. Dan menurut gue kalau sandaikan kabar seperti ini, bisa keluar ke media, itu kan pastinya efeknya jadi buruk. Artinya bagaimana wibawa dari tim kepelatihan ini jadi menurun. Bukan hanya di dalam tim itu sendiri, tapi sekarang terbawa keluar ya kan. Dan bahkan ini bukan tidak mungkin kejadian juga dengan berita-berita yang sebelumnya. Mungkin dari zaman-zaman manajer sebelumnya juga ya bagaimana menurut Gary Neville ini ya, agen pemain dan juga public relation timnya ini memberikan briefing ke media. Pada saat hari pertandingan ya, tentang apa yang terjadi di dalam klub. Dan ya, Gary Neville baru mengetahuinya. Dan menurut Gary Neville ini informasi-informasi bocor tentang situasi di dalam ini ya, itu betul-betul terjadi di Manchester United saat ini. Dan menurut Gary Neville ya, mereka ini ada andilnya dalam hal tersebut ya. Public relation tim, agen, dan juga marketing tim ya. Artinya bukan klub, PR timnya pemain-pemain itu gitu ya. Jadi mereka ini yang mendapat informasi dari para pemain-pemain tersebut. Dan informasi itu disalurkan ke media di luar. Nah, cuman sayangnya Gary Neville ini kan juga sekarang bekerja di media. Dia kan seorang pundit, seorang komentator. Yang mereka tidak, kalau menurut Gary Neville ini ya, gue ambil dari awal wancaranya itu di podcastnya, mengatakan yang mereka tidak sadari adalah ketika media itu mengetahui berita tersebut ya, media ini juga memberitahu, apa namanya, memberitahu Gary Neville. Sehingga Gary Neville jadi tahu nih siapa yang memberifing atau memberikan informasi atau memberikan bocoran itu terhadap media-media itu tadi gitu ya. Jadi Gary Neville tahu nih agen-agen siap dari pemain-pemain mana saja yang melakukan hal tersebut. Dan menurut Gary Neville, hal seperti ini tidak pernah terjadi di zaman ketika dia menjadi pemain di Manchester United. Yang agen menurut gue ini tindakan apa ya, tindakan sangat tidak profesional. Dan sampai sekarang Gary Neville mengatakan dia tidak akan mengatakan siapa pemainnya yang melakukan hal tersebut. Tapi dia tahu siapa. Dan ya karena kenapa dia tidak memberitahu siapa namanya. Karena menurut Gary Neville ini masih dalam kode etik jurnalisme. Kalau menurut Gary Neville ya. Karena narasumber itu kan harus dilindungi. Kalau tidak salah seperti itu ya. Correct me if I'm wrong tolong koreksi gue kalau salah. Cuma yang jelas Gary Neville tahu bahwasannya, sekali lagi ya, informasi ini bocor dari dalam. Siapa-siapa saja yang terlibat artinya PR tim dari sang pemain, agen dari sang pemain, tim marketing dari sang pemain. Karena pemain sendiri itu kan dia punya tim juga gitu ya. Apalagi makin besar pemainnya otomatis timnya makin lengkap ya. Ada tim marketingnya sendiri, tim brandingnya sendiri, dan lain-lain. Ya karena ini gaji yang mereka terima sedemikian besarnya itu tidak langsung masuk kantongnya mereka. Tapi mereka juga seperti itu tadi ya. Mereka punya PR tim sendiri, dan lain-lain. Dan inilah yang membocorkan ke media. Dan Gary Neville tahu karena media itu adalah dalam tanda kutip ya temannya Gary Neville juga ya. Karena Gary Neville sekarang ada di dunia media. Jadi dia juga mendapatkan informasi. Dan dia, gue yakin juga kenapa dia speak up seperti ini. Karena dia peduli dengan Manchester United. Dia membuka ini ke media. Itu menurut gue dalam rangka untuk memberikan warning atau peringatan kepada ya para pemain tersebut yang melakukan hal ini. Dia tidak sebut nama, tapi dia bilang dia tahu ada kejadian seperti ini. Dan sebenarnya kan reaksinya bisa bermacam-macam ya Gary Neville. Bisa langsung terdepoin ke pemain, atau diem saja, atau menyindir, atau seperti apa. Tapi yang jelas dia membuka di... Di apa ya? Ya di publik seperti ini. Walaupun, again ya, dia merahasiakan nama pemainnya. Tapi dia tahu ada kejadian seperti ini, ada kegiatan seperti ini. Ya cukup bagus sih menurut gue dibuka seperti ini. Supaya ya itu tadi, mudah-mudahan sang pemain ya. Gue nggak tahu apakah satu pemain, atau dua pemain, atau tiga pemain. Ini ya sadar ya, mereka lakukan ini tidak bagus, tidak baik. Dan ya ada orang lain yang tahu, yaitu adalah Gary Neville. Dan mungkin juga ya media-media lain, atau pundit-pundit lain pun juga demikian. Dan menurut gue bagaimana gue melihat hal ini, ya inilah Manchester United ya. Kalau dibilang ini salah pemain, ya tentu saja. Ini ada pastinya salah pemain juga ya, terutama pemain-pemain yang melakukan hal ini. Tapi apakah hanya salah pemain saja? Ya tidak. Di situ ada manager, pastinya kan. Bagaimana dia mengelola dressing room bisa sampai seperti ini. Apakah gue tunjuk hidung ini salah oleh Gunnar Solskjaer, atau salah Jose Mourinho, atau Ralph Ranit ya. Menurut gue, against ini kesalahan kolektif. Dan yang tidak salah, sorry, tidak kalah berpengaruhnya juga ya tim manajemen. Bagaimana mungkin tim manajemen ini mendatangkan pemain-pemain seperti ini. Bagaimana dulu seleksinya, dalam ternyata kutip, atau screening-nya ya. Sehingga pemain-pemain dengan mentalitas seperti ini bisa bocor, ada berada di tim. Apakah dia datang dari keluar klub, pemain-pemain ini artinya didatangkan dengan transfer, atau lain-lain. Ataukah mungkin bisa jadi pemain yang tadinya dari dalam klub sendiri. Ya menurut gue sih harusnya ditindak begitu ya. Cuman ya gue nggak tahu langkah apa yang akan dilakukan oleh klub ya kan. Dengan adanya hal ini. Dan ya di sisi lain ini memperlihatkan juga, sekali lagi buat gue ya. Ini ringan amatiran ala gue ya, opini gue. Bahwasannya tugas manager sekali lagi di Manchester United ya. Ini bukan soal taktik dan strategi. Mungkin taktik dan strategi itu kalau menurut gue nomor dua, nomor tiga ya. Nomor satunya yang jelas adalah ya ini. Bagaimana membersihkan dari hal-hal seperti ini. Berarti membersihkan ini dong bang, buang-buang pemain yang seperti ini. Ya itu bagian dari itu ya, bagian dari pembersihan. Tapi gue melihat pembersihan bukan cuman membuang pemain-pemain yang seperti ini. Atau memberikan apa ya, tindakan terhadap pemain-pemain seperti ini. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita bisa membuat sistem, recruitment ya kan. Baik itu mendatangkan pemain melalui transfer. Atau mempromosikan pemain dari akademi. Yang pemain-pemain yang dalam tanda kutip bersih. Artinya secara skill memang iya, sesuai dengan strategi taktik. Tapi secara attitude, secara mental, itu bukan pemain tipe-tipe yang seperti ini. Yang suka membocorkan ke media, ya kan. Bertingkah, laku, tidak profesional 100%. Hal-hal demikian. Ini menurut gue yang penting gitu ya. Bagaimana manajer ini bisa menguasai ruang ganti. Gary Neville mengatakan, Ya mungkin ada beberapa yang selalu bilang kan ke gue, mungkin beberapa kali, Wah bang, kenapa sih terlalu nostalgia banget sama zamannya Sir Alex Ferguson, bla bla bla. Ya buat gue ringan amatiran, kenapa gue selalu merifer ke Sir Alex Ferguson, ada dua hal ya. Nomor satu, ya kita memang masa jayanya ya, itu di Sir Alex Ferguson. Nomor dua, ya karena pada saat itu jayanya di Sir Alex Ferguson, kita lihat, kita ambil contohnya. Apa-apa yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson. Terlepas dari taktik, dari itu menurut gue again, itu nomor dua, nomor tiga. Tapi bagaimana pengelolaan klub, pengelolaan tim, pengelolaan pemain-pemain, pengelolaan dressing room di zaman Sir Alex Ferguson. Itu yang menurut gue yang bisa, apa namanya, dicontoh ya. Dipelajari, mungkin tidak di copy secara 100%, tapi paling tidak tolak ukurnya ada di sana. Dan inilah yang menurut gue yang harus dicari bagi Manchester United di musim panas nanti, mendatangkan manajer yang baru ya kan, yang itu tadi, bisa menguasai para pemain. Terutama yang ini tadi, ya faktanya kita ada pemain-pemain seperti ini, yang tentu saja akan merusak begitu ya. Merusak tim pastinya. Sekarang menurut gue sih, kalau ringan amat dan aneh gue ya, menurut gue ya sekarang terkuak sedikit-sedikit. Kenapa kok kemarin-kemarin ya, contoh nih ya, ketika jamannya oleh Gunnar Solskjaer, musim lalu kita bisa, atau ya musim lalu dan musim sebelumnya, kita bisa tampil dengan cukup bagus. Kita finish nomor tiga, kita finish nomor dua, ya kan. Mungkin ada yang bilang, ya bang, tapi kan tim lain ada cedera pemainnya kayak Liverpool, cedera Van Dijk, dan ya menurut gue itu memang ada kontribusi, tapi kontribusinya nggak banyak. Tapi ya itu tadi, melihat ke tim sendiri bagaimana kita bisa berperforma lebih bagus. Ya taktiknya kan individu, nggak. Menurut gue itu dikesampingkan faktanya adalah kita bermain cukup bagus ya kan, baik itu kadang-kadang mengandalkan individu, banyak juga kita mengandalkan sistem begitu. Tapi kenapa kok ketika musim ini bisa jeblok banget, jauh menurun dibanding apa yang ditunjukkan di tiga-dua musim yang lalu. Dan menurut gue ini ada sesuatu yang salah begitu ya. Pun setelah Ralph Ranit masuk, ya kan, selalu ada gejolak dan lain-lain. Lihat ternyata pemain-pemain Manchester United seperti ini, begitu ya. Gue sampai detik ini gue belum tahu siapa, dan menurut gue ya penting tidak penting sih, untuk diketahui siapa pemainnya. Tapi yang jelas, inilah salah satu tantangan besar yang mungkin tidak dipunyai oleh tim-tim lain ya kan, di Premier League, terutama gue yakin tim yang sekarang berada di peringkat satu, peringkat kedua, peringkat tiga. Mereka mungkin tidak ada masalah seperti ini, dan inilah yang mengakibatkan Manchester United dalam mungkin kurun waktu sekian tahun ini ya prestasinya seperti ini saja gitu ya. Again, menurut gue dengan amatiran ini apa ya, mungkin teman-teman boleh setuju, boleh enggak silahkan, tapi menurut gue ini lebih dari taktik dan strategi, kayak taktik lah, mengandalkan ini. Enggak, ini hal-hal tersebut itu mungkin nomor dua, nomor tiga. Tapi nomor satu ini dia, ini lah. Bagaimana perilaku pemain, ya kan, bagaimana manager sampai dengan saat ini, mungkin ya belum ada, belum bisa menguasai dressing room secara absolut. Yang menurut gue disitulah kuncinya. Dan ini juga menjadikan seperti kayak refleksi atau apa ya, sesuatu hal yang untuk gue lihat untuk manager Manchester United selanjutnya, baik itu Eric Tenach, Mauricio Pochettino, atau Ralf Rani, atau yang lain begitu ya. Mereka bisa tidak nih, apa namanya, menghadapi tantangan nomor satu, yaitu apa, menguasai dressing room itu dulu ya. Gue sudah berikan pendapat gue tentang siapa yang favorit gue, walaupun nanti siapapun yang jadi pasti akan gue dukung, pasti yang akan gue dukung itu jelas. Cuman gue sudah memberikan pendapat gue, dan paling tidak dalam jangka waktu pendek ya, sampai dengan bulan Mei nanti, ini yang harus dihadapi oleh Ralf Rani. Kalau seandainya solusinya adalah, ya sudah diparkir saja pemain ABC, ya tentu saja ada resiko, karena apa? Kedalaman squad kita akan semakin berkurang, ya kan? Mungkin solusinya adalah mempromosikan pemain akademi, betul, itu akan menambah jam terbang bagi mereka. Tapi jangan lupa, di sana juga ada resiko. Ketika pemain-pemain muda itu tidak bisa perform dengan bagus ya, sementara media sedemikian buasnya, fans di sosial media di mana-mana ini sangat buas sekali, bukan tidak mungkin justru akan menjadi boomerang bagi para pemain muda tersebut. Yang tadinya tracknya sudah bagus, justru akan menurut gue agen, ini sangat-sangat complicated. Tidak semudah oke memberikan waktu bagi pemain akademi, karena ada resiko yang cukup besar di sana. Bukan cuma kita tidak bisa peringkat keempat, bukan, tapi itu tadi para pemain muda tersebut juga bisa, jadi perkembangannya akan terganggu ya. Dan again, kalau gue ngeliat lagi-lagi, gue liat bagaimana cara Sir Alex Ferguson memperlakukan pemain-pemain muda pada saat itu, tidak melulu di press. Tapi kadang pemain muda bermain bagus di pertandingan satu, ketika masuk pertandingan kedua, yang tadinya gue pikir, wah dia akan jadi starter, justru tidak sama sekali. Inilah, ada tarik ulur di sana, ada naik turun di sana, supaya apa ya itu tadi, mental juga terbangun dengan bagus untuk pemain-pemain muda. Tapi Indian, balik lagi, menurut gue sih, ini masalah yang kompleks, lebih dari sekedar taktik dan strategi di atas lapangan. Dan inilah tantangan yang harus dihadapi oleh, paling tidak Rafferanik ya, sampai dengan berapa bulan, empat bulan ke depan ya kan. Dan inilah masalah di, salah satu masalah besar kalau menurut gue, di Manchester United, yang kalau mau tunjuk hidung ya, ya menurut gue ini kesalahan kolektif, pemain tersebut juga pastinya salah ya kan. Tapi manajer juga pastinya ada andil di situ, bagaimana dia tidak bisa menguasai, belum bisa menguasai ruang ganti. Manajemen pun juga demikian ya, bagaimana mungkin pemain-pemain seperti ini didatangkan ke klub, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi menurut gue, ya ringan amatirah nih ngobrol ringan aja sih, artinya gundah gulana gue. Sedikit terkuak sekarang, sedikit-sedikit terkuak, kenapa nih Manchester United? Mungkin ya sekalian sharing juga ya, dengan teman-teman di rumah ya, kenapa kok Manchester United sampai dengan saat ini, prestasinya masih belum ada, sekalipun di atas kertas ya, sekalipun di atas kertas disebut, wah ini sekuat mewah, pemain bagus, kualitas bla bla bla, bagaikan seperti kayak mobil mewah ya kan. Ya menurut gue, lagi-lagi ya, sepak bola itu, olahraga kolektif, olahraga tim, dan hal-hal prestasi tim itu ya, di atas lapangan sih, sangat terkait dengan kejadian-kejadian, atau hal-hal di luar lapangan justru ya. Dan ini yang belum bisa dikuasai secara absolut oleh klub, dalam hal ini, manajer Manchester United, mungkin dari zaman David Moyes sampai dengan saat ini ya. Kurang lebih demikian, ngobrol ringan soal, ya atitude pemain yang menurut gue, ini sangat buruk ya, bagi klub, ini tidak menunjukkan, apa ya, profesional, tapi ya inilah sekarang yang terjadi di Manchester United. Bagaimana teman-teman, ada pendapat, komentar, kritik bahkan tentang hal ini, atau tentang gue, boleh silahkan seperti biasa, berbeda itu boleh, asal sopan ya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!